Intro Senin, 18 Maret 2024, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Sepulim Jambi menggelar kegiatan Ramadan Fire. Kegiatan Ramadan Fire ini berlangsung selama 6 hari yang mulai dari tanggal 18 hingga 23 Maret 2024. Kegiatan ini dilaksanakan meliputi bazar, berbagai pakaian bekas yang layak pakai, buku layak baca, berbagai menu takjil, santunan, talk show, istighosah, buka bersama, hiburan musik islami, dan perlombaan tingkat SLTA dan perguruan tinggi sebanyak 16 cabang. Intro Dalam pembukaan tersebut, turut juga dihadiri pimpinan dari Bank Indonesia Wilayah Jambi dan pimpinan Bank Sembilan Jambi. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai mengawali kegiatan pembukaan Ramadan Fire Uin Sultan Taha Sepudim Jambi. Intro Berdiri di bumi, mantapkan tegakku. Berdiri di bumi, mantapkan tegakku. Kegiatan Ramadan Fire ini berdasarkan girah bersama untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk menabur kebaikan dan mengasah keunggulan dengan cara mempromosikan kesalahan sosial, memperluas dan mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan kebersamaan dan kerjasama tim. Melalui beberapa event yang merupakan tradisi keislaman Indonesia dan kearifan lokal. Uin Sultan Taha Sepudim Jambi sejatinya merupakan pewaris tradisi-tradisi yang baik, senantiasa memelihara nilai-nilai yang baik, dan terus melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik dan unggul. Terima kasih telah menonton! 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 ukuran kestabilan nilai rupiah itu terhadap mata uang asing yang sering kita dengar dengan namanya nilai tukar. Nah untuk menjalankan itu semua, kami ada tugas yang diimbangkan yaitu menjaga kestabilan moneter, yang mungkin Bapak Ibu sering melihat kita mengumumkan suku bunga biirit, kalau secara konvensional kalau secara syariahnya kita mengenal imbal jasa di sertifikat wadiah Bank Indonesia kemudian yang kedua kita menjaga kestabilan sistem keuangan, yang itu secara makro kalau secara mikronya kita serahkan kemas juga jadi dari OJK itu yang nanti memeriksa secara mikro, tapi secara makro ketika ada krisis dan sebagainya maka larinya ada ke Bank Indonesia itu yang kedua, dan yang ketiga adalah menjaga sistem, kelancaran sistem pembayaran, ini sebagai darah ekonomi kita, jadi Bank Indonesia di seluruh pelosok negeri menjaga ketersediaan uang uang kartal kita, jadi uang kartal yang Bapak Ibu pegang, itu yang menjaga kelancarannya adalah kami di Bank Indonesia tentunya dibantu oleh teman-teman dari perbankan, disini ada bank pembangunan daerah, dimanapun di wilayah Jambi ini, membantu pengedaran uangnya, termasuk di Bank Mandiri juga melakukannya yang sama, itu yang yang ketiga, nah selain itu dengan undang-undang yang baru, ternyata kami juga dilimpai tugas untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan nah, kesempatan sore hari inilah kami juga melaksanakan bagian dari upaya untuk mendorong ekonomi yang berkelanjutan sementara itu rektor Universitas Islam Negeri Sultan Tahsepuddin Jambi As'ad Isma mengatakan kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk mewarisi tradisi masyarakat di Indonesia, lanjut As'ad Ramadan tidak hanya sebatas ritual ibadah saja, namun juga ada tradisi-tradisi di masyarakat yang tidak dapat panggung maka pada kegiatan inilah tradisi tersebut ditampilkan As'ad menambahkan pada kegiatan ini pihak kampus mengedepankan kolaborasi selain kolaborasi bersama dengan pihak pejabat eksternal dan internal juga melibatkan partisipasi masyarakat kami mengucapkan dirimu terima kasih kepada WR3 dan pusat bisnis dan terutama keterlibatan kontribusi dari Dharma Wanita Pembangunan Winsu Tentara Senjambi berserta jajarannya kemudian perintia yang dalam waktu singkat mampu menyiapkan acara ini kemudian banyak personil lain yang terlibat ada Pak Jaya kemudian Della dan sebagainya mudah-mudahan ke depan kita akan Ramadan Fair ini kita buat event lebih besar tapi tentu dukungan dari sponsorship dari Bank Sembilan dari Bank Mandiri dari BI dari BSI kita terdepan perlu bisa melibatkan 18 kampus swasta PTKIN kita upayakan itu ada 18 ada IAI dan tahun ketiga kalau bisa kita kita melibatkan semua kampus yang ada di Provinsi Jambi di Gatenging nah tentunya UIN tidak bisa apa-apa tanpa dukungan sponsorship dari perbankan kemudian dari berbagai pihak yang biasa tetapi juga sebagai wahana untuk berbagi kebaikan kepada sesama meningkatkan kreativitas serta mempererat persatuan dan kesatuan di lompongan kampus kita tercinta mari kita tingkatkan rasa kedulian terhadap sesama terutama kepada mereka yang membutuhkan umur tangan mari mulai memulai kegiatan Sutarla dengan PEP dengan niat yang tulus semangat yang membarah dan keikhlasan dalam berbagi kepada sesama semoga acara ini memberi manfaat yang besar bagi semua dan menjadi kebaikan bagi kita untuk terus bersama-sama membangun kampus yang lebih baik banyak hal lain yang bisa kita dorong ke depan agar prestasi anak-anak kita bisa menonjol terakhir kita bangga terakhir ini anak-anak Usuludin sejak dekat baru Prof. Kaspul makin punya prestasi kemudian PB kemudian terbiah kemudian adab dan sebuahnya bergerak semua untuk membangun keunggulan harapan kita jangan pernah berhenti kita untuk membangun keunggulan satu lebih lanjut dengan ditandai pemukulan drum oleh Rektor Uwin Sultanta Sepudin Jambi sebagai tanda bahwa Ramadan Fire Uwin Sultanta Sepudin Jambi secara resmi dibuka dan dilanjutkan dengan pemotongan pita di stand bazar sehingga sehingga selamat menikmati 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 selamat menikmati